Selamat siang Jemaah Tuhan Pada hari ini kita akan mengikuti Perjalanan kegiatan-kegiatan juta minggu ini Ayo ikut saya Pengumuman kita untuk minggu ini Yang pertama adalah Halo Oh iya 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 Ya betul-betul Kita mau mengingatkan kembali Bahwa minggu ini Akan ada event doa bersama Dan kita akan mulai Jam 6 sore di Senter Cibenying Ya betul Terus apa Oh iya Makan malam akan disediakan Untuk kita bisa berbuka perkuasa bersama-sama Ya iya iya Dan topik doa kita bulan ini Adalah penjauhan mahasiswa dan youth Oke oke Thank you thank you ya Bye bye Nah ya jadi Jemaah Tuhan jangan lupa untuk Jumat ini Untuk bisa menghadiri pertemuan doa dan puasa Jemaah Mari kita menyatukan hati bersama-sama Agar Tuhan mencurahkan anugerahnya di tengah-tengah kita Ya ada pengumuman berikutnya Pada tanggal 14 Oktober Akan diadakan meeting guru-guru dan helper kelas nursery Meeting akan dilangsungkan sesaat setelah kebaktian selesai Jadi pastikan bagi para guru dan helper nursery Untuk bisa berkumpul setelah kebaktian Dan pengumuman berikutnya kita akan mengadakan bulan ini Worship Gathering Hari Jumat tanggal 19 Oktober di Center Cemenyink Nah jadi tanggal 19 Oktober di Center Cemenyink jam 6 sore kita akan mengadakan worship gathering Bagi semua anggota tim worship diharapkan kehadirannya Saya percaya akan ada firman Tuhan yang membangun Dan akan memperlengkapi setiap orang yang hadir Amen Dan yang terakhir pengumuman yang terakhir Pada tanggal 21 Oktober pada hari Minggu Kita mengundang seorang pembicara yang dipakai Tuhan secara luar biasa Terutama untuk misinya di Nabire, Papua Beliau adalah Bapak Daniel Alexander Yang biasa juga kita bilang koden Jadi untuk liputan jelasnya mari kita saksikan slide berikut ini Ya oke Dan sekarang jadi jangan lupa untuk hari ini di tanggal 21 Oktober Kita semua bisa mengajak teman, keluarga Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh koden nanti Akan membangkitkan hati misi untuk jemaah kita Sekali lagi saya ulangi Waktunya adalah hari Minggu Tanggal 21 Oktober jam 9 pagi Di Hotel Jayakarta Be there Ya Jemaah Tuhan sekian untuk pengumuman untuk Minggu ini Tapi sebelumnya di sebelah kiri saya ada daftar orang-orang yang berulang tahun pada Minggu ini Selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada Minggu-Minggu ini Dan kemudian jangan lupa Bagi saudara yang belum terlibat dalam komunitas Untuk menggabungkan diri dengan komunitas-komunitas yang ada Dalam jemaah ini Karena jika saudara terlibat dalam komunitas Saya percaya saudara akan dibangun oleh firman Tuhan Oleh persekutuan, oleh pujian penyembahan Jadi ajak teman dan saudara-saudara Atau rekan kerja untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada Di dalam jemaah ini Oke Dan saya Sebelum saya tutup pengumuman hari ini Saya ingin mendorong saudara sekali lagi Untuk terlibat dalam acara KTB Youth Yang diadakan untuk para mahasiswa Dan orang-orang yang mau terlibat Dalam penjangkauan untuk mahasiswa dan pelajar Nah acaranya akan diadakan di Center City Bungunya setiap minggu pertama Kedua Dan ketiga Jam 5 sore Jadi sekali lagi saya mengundang untuk saudara-saudara Untuk bisa hadir Bagi saudara-saudara Bagi saudara-saudara Bagi saudara-saudara Bagi saudara-saudara Dan yang ingin terlibat Dalam pelayanan mahasiswa dalam jemaah ini Terima kasih Sampai jumpa minggu depan saudara Tuhan berkati Sampai jumpa minggu depan saudara Sampai jumpa minggu depan saudara Sampai jumpa minggu depan saudara Sampai jumpa minggu depan saudara